Ibadah apa yang dilakukan oleh wanita yang sedang head Supaya dapat pahala yang sama dengan Yang melakukan Melakukan ibadah saat melaturkodar gitu Sedangkan wanita sedang head kan Tidak haram sholat Haram intikah kan gitu Tinggal cerdas setelah anda menghadang melaturkodar Dengan apa? Dengan ibadah Nah, kalau sudah dengan ibadah mananya luas dong Ya ibadah yang boleh dong bagi anda yang head Laila tulqodar gak ada Laila tulqodar adalah hanya untuk orang yang suci dari head Gak ada, ada di mana Orang head pun bukan boleh dapat Laila tulqodar Maka hidupkan malam-malam Ramadan Biarpun anda head tetap seperti biasa Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya tanyakan Buya masalah Ada hubungannya dengan bulan Ramadan Tapi Ini Masalah Laila tulqodar Yang mau saya tanyakan Ibadah apa yang dilakukan oleh wanita yang sedang head Supaya dapat pahala yang sama dengan Yang melakukan Melakukan ibadah saat Laila tulqodar gitu Sedangkan wanita sedang head kan Tidak haram sholat Haram intikah kan gitu ibu ya Jadi ibadah apa yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang head Supaya mendapatkan pahala yang sama gitu Terima kasih Laila tulqodar adalah bagi siapapun dari hamba Allah yang di malam itu ingat Allah Tidak dalam kubang maksiat Sehingga budaya para kekasih Allah menghadang malam Laila tulqodar Dengan apa menghadang? Bukan nongkrong begitu seperti kita menghadang menjual tempe Tunggu nanti kelewat Kan itu di kampung itu menghadang menjual tahu Kan tahu idr itu Menghadang itu gimana? Menghadang Laila tulqodar dengan ibadah Sehingga berlomba-lomba ada etikaf dan sebagainya Karena apa? Biar dia tidak kelewatan Kalau seandainya kita tahu bahwasannya Anda ditugas oleh ibu anda Saya masih ingat dulu itu Kalau beli tahu itu cukup Panci taruh di Gawangan rumah itu kan bisa untuk ini Itu Nanti tukang tahunya sudah tahu Tadi ya tahu ya Kalau sudah tahu perkiraan jam 9 sampai jam 10 Ya ditunggu dong Yang menunggu dari pagi sampai sore pasti ketemu tahu Ya kan? Tapi yang ngendengin nanti aja deh kelewatan Makanya kalau kita betul-betul merindu Untuk menanti penjual tahu Tunggu dari awal akhir Pasti ketemu nanti biar dimarah oleh ibu Maka Laila tulqodar disembunyikan oleh Allah Agar orang berlomba-lomba Dan agar hidup ini benar Coba kalau Laila tulqodar ditentukan tanggal 17 hari ini Bubar Tidak ada orang jualan di pasar Anda beli apa? Tidak ada sopir angkot Anda bisa pergi kemana-mana Allah sembunyikan biar hidup itu normal Coba Laila tulqodar Dikasih tahu pengumuman Laila tulqodar tanggal 20 Ramadhan Sebih pasar Bubar Negara Tidak mau jadi pilat Tidak mau jadi ini Saya mau itikaf di masjid Laila tulqodar Allah sembunyikan Biarkan tersembunyi Tinggal Cerdaslah Anda menghadang Laila tulqodar Dengan apa? Dengan ibadah Nah Kalau sudah dengan ibadah Maknanya luas dong Ya ibadah yang boleh dong Bagi Anda yang head Laila tulqodar tidak ada Laila tulqodar adalah hanya Untuk orang yang suci dari head Tidak ada Dari mana Orang head pun buka Boleh dapat Laila tulqodar Maka hidupkan malam-malam Ramadhan Biarpun Anda head tetap seperti biasa Bahkan bukan malam Ramadhan saja Biarpun di luar Ramadhan Wahi ibu yang biasa tahajudan Jangan kalau sudah head Anda libur tahajudnya Tidak Anda libur solat Anda pun bangun malam Tetap Anda bangun Nyapkan kopi suami yang laki Solat Anda bisa baca zikir Solawat Dan Laila Allah sebanyak-banyaknya Anda beribadah apa saja Bukan tidur Nunggu Laila tulqodar Tidur Jadi ibadah yang boleh Anda lakukan Termasuk bukan Ramadhan saja Karena kebiasaan baik itu Kalau diputus Apalagi head Anda Head yang panjang 12 hari 13 hari Itu dijamin Kebiasaannya berubah Yang biasa tahajudan Balik Mulai lagi Besok males Maka tetap Anda dalam kebiasaan baik Bangun jam 3 Jam 3 Biarpun saya head Sebab untuk beribadah Di tengah malam Tidak hanya orang suci Saya beribadah Dengan dikir Dan sebagainya Bahkan yang dijanjikan Allah menyeru Di sepertiga akhir malam Mana yang minta ampun Kepadaku Mana yang minta Kepadaku akan Kepasih Bukan untuk orang suci saja Anda yang head boleh Cuman ini kan Kebiasaan yang salah Perempuan itu Biasanya kalau sudah head Libur tahajudnya Libur buatkan sarapan Suami bang Sudah disiapin itu Ada hari panasan Tinggal nuangin Tidak tahu pakai mie Itu dah Ibu yang solehah Boleh Anda apa saja Yang biasa Anda lakukan Dari zikir salawat Anda lakukan di Di malam Ramadan Untuk menghadang Laylatul Qadar Jadi menghadang Laylatul Qadar Adalah dengan ibadah Termasuk menyesali dosa Dan terpenting adalah Di malam itu adalah Anda tidak melakukan dosa Nah ini Ini Sebelum Anda Jadi pilihan yang tertuga Anda bangun dengan beribadah Yang kedua Kalau saya bangun maksiat Tidur saja 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 Ini saja Insya Allah semangat Ramadan Tolong kepada semuanya Ibu-ibu Jangan bicara Ramadan saja Kebiasaan tahajud Anda Jangan diputus Hanya gara-gara Head Gara-gara head Tetap Anda bisa mengadu Kepada Allah Di tengah malam Baik Bahkan bukan Menjadi sebab Tidak kadang-kadang Insya Allah Saya mau doa Tapi masih head Haji Boleh kapan doa Tidur saja Tidur saja Bagi orang head Kalau istighurah Iya Mau doa saja Nunggu suci Dalam keadaan head Boleh berdoa Yang menjadikan Dikabul adalah Ketulusan hati Anda Kehalalan makan Yang dimakan Baju yang halal Dan sebagainya Wallahu a'lam bis sahabu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi wa sahabu Terima kasih telah menonton